Uang tidak akan bermanfaat kalau makanan tidak ada. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy! Oke, sekarang saya ada di tengah-tengah pesawat yang sangat indah, luas. Wah, sudah lama sekali saya agak main ke pesawat seperti ini. Dan sekarang saya di sini kasih pupuk ya buat padi-padi ini. Bantuin si bapak. Semoga saja padinya ini untuk makanan kita semua. Bukan untuk saya pribadi atau keluarga si bapak pribadi. Tetapi ini untuk kita semua. Ya, walaupun kita berpukir seorang. Bersepulah kepada Allah SWT. Bahwa masih ada petani di daerah sini yang masih menanam padi. Walaupun padinya tidak seberapa mahalnya. Tapi mereka mau menanam padi. Demi untuk langsung hidup kita semua. Makanya, kalau sama petani itu saudara. Jangan pernah melecehkan atau menganggap rendah. Karena tanpa petani kalian dan kita semua tidak akan makan ya. Tanpa petani. Salah satunya di petani ya makanan. Selain dari petani sih, makanan apa ya yang bisa dimakan sama kita. Makannya uang tidak cukup. Itu ini tidak cukup. Tidak cukup kita miliki. Uang pun perlu kita miliki. Tapi yang pentingnya makanan pokok kita. Itu nasi. Uang tidak akan bermanfaat. Kalau makanan tidak ada. Kita coba kalian punya mobil. Kita punya mobil, punya rumah, punya lain sebagainya pokoknya. Tapi, makanan sehari-hari kita tidak punya. Matilah kita. Lihat saja disini sawahnya membentang luas. Ini daerahnya Tegal Salam ya. Tegal Salam masih daerah Bogor ya. Tepatnya dekat Jonggo siapas ya. Lupa saya ingin daerahnya. Pokoknya teman-teman sebelumnya klik dulu subscribe ya. Nyalakan tombol loncengnya juga. Jangan lupa klik tombol like-nya. Dan sekarang ini padinya baru tumbuh nih. Bagi yang belum tahu. Pasti ini ada. Masih ada yang belum tahu tentang pohon padi. Ini pohon padi. Pohon padi masih kecilnya seperti ini. Dan padi ini perlu diairi ya. Sampai nanti hampir keluar rumah. Ini harus diairi. Kurang air ya. Maksudnya mungkin kurang memuaskan. Nah sekarang. Saya disini sama bapak. Tapi bapaknya lagi ngambil dulu ini. Lagi ngambil dulu pupuknya. Barusan saya sudah membantu-bantu. Ini ada. Nah petri sini petakannya petakan kecil ya. Bukan petakan gede. Nah saya juga heran kenapa dikecil-kecil seperti ini. Padahal kalau disatuinnya enak ya kayaknya. Mudah-mudahan tempat ini bertahan. Terus-terus bertahan. Jangan sampai pohon daerah disini hilang ya. Seperti di daerah-daerah lainnya. Seperti di Jakarta. Ada kaitannya masih ada sedikit ya. Tapi mudah-mudahan masih ada. Ini lihat sawahnya membentang luas. Terus mungkin cahaya ya. Cahaya yang ini ya mantul ya. Ntar dulu. Si bapaknya sebelum kesini. Pagi ngambil ini. Ngambil apa namanya. Si bapaknya lagi ngambil pupuk. Tuh si bapak ternyata. Oh bawa di ember dia. Enggak aja cukup ya. Saya mau ngambil dulu pupuk ya. Nah teman-teman. Ini sawahnya terhampar sangat luas ya. Oh itu si bapak lagi. Lagi kasih pupuk ya. Biasanya padi di daerah-daerah lain. Ya biasanya di daerah saya banyak-banyak. Gede-gede pohonnya. Ini kecil. Cuma ada yang dua pohon. Ada yang berapa? Sebelas. Sebelas. Buka besok kita main lagi kesini. Disini panas banget. Kita pulang aja. Angin yang gede. Dan kalau teman-teman mau main kesini. Mainlah. Ya disini tuh. Tempat-tempat kita makan. Tempat. Apa? Makanan kita. Makanan pokok kita. Dan terima kasih aja lah kepada petani. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Komen. Klik komentar aja. Di bawah. Kalau misalkan ada yang sama atau enggak. Silahkan komentar aja ya. Saya sebenarnya malu sih bikin video. Karena itu. Ya seseorang lah bapak. Itu seseorang pokoknya. Saya malu sama dia. Sebenarnya. Aduh. Jadi gimana lagi? Gak apa-apalah. Pokoknya. Yang penting saya bikin video lah disini. Sekali-kali. Saya harus membuang rasa makhluk saya. Ya inilah. Padi-padi kita yang nantinya kita akan makan. Sebab mau pulang. Coba pintaan tersebut sama saya kesini. Gak apa-apa ya. Alhamdulillah saya dipercaya. Tapi disini ada keongnya juga. Banyak keongnya. Disini banyak keong. Mudah-mudahan padinya bagus. Bisa. Supaya bisa kita makan. Ini daerahnya. Masih daerah Bogor. Aduh. Cahayanya mati. Daerah Bogor. Kalau mau main mainin aja. Tapi di daerah lain juga banyak sih. Tempat-tempat seperti ini. Ya. Kalau yang belum tahu. Padi seperti ini. Padi yang baru ditanam. Gak seperti. Pohon jagung. Kalau padi harus di air. Kalau jagung ya. Tidak sebanyak ini airnya ya. Sebenarnya ini masih kurang airnya. Tapi ya. Gak apa-apa. Ini durusan mereka yang penting. Gimana ini. Pokoknya. Kita jalan-jalan satai. Wah. Kita menemukan. Apa ini. Ini. Ini keong. Ini keong. Bukan tutup ya. Ini keong. Keong masih kecil. Di sini pasti banyak belutnya juga. Karena di sini pesawahan. Biasanya. Kalau di pesawahan banyak belutnya. Seperti di rawa-rawa gitu. Di sini. Wah. Pas banget ya. Pokoknya. Saya minta. Saya bahagia. Di sini saya kurang bahagia. Karena. Subscripnya belum di. Tombol subscripnya belum. Ditekan ya. Tekan like, komen, dan subscribe aja. Aduh. Yuk. Aduh. Ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Nge-vlog hari ini. Dan mudah-mudahan. Terjadi manfaat. Semangat bagi kita. Kita semua. Biar bisa menghargai para petani. Terima kasih.